Shalom, bapak ibu saudara kita melanjutkan dan menutup tema ini yaitu nama Tuhan dalam tiap dispensasi Ini sudah yang ketujuh jadi kita sudah masuk kepada dispensasi yang terakhir ya Suatu dispensasi yang dibilang dalam efek 1 ayat 10 itu ekonomia itu adalah dispensasi kegenapan waktu Teman dulu kita baca ya efek 1 ayat 10 karena disini istilah ekonomia itu juga muncul Ya ekonomia itu artinya manajemen atau administrasi ekonomi ya soworship daripada Elohim itu Efek 1 ayat yang ke 10 sebagai persiapan kegenapan waktu Ini istilahnya persiapan ya Pak Lo sebenarnya sebagai ekonomia dari kegenapan waktu Dispensasi dari the fullness of the time Untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu Baik yang di sorgang maupun yang di bumi Coba kita lihat istilah dari terjemahan dari ILT ini Efek 1 ayat 10 Ayat 10 Karena ini kita penting kita tahu bahwa dispensasi yang terakhir itulah Waktu itu habis rencana Tuhan genap Karena rencana Tuhan itu di dalam waktu Jadi Alkitab ini mengungkapkan rencana Bapak di dalam waktu ya Jadi Alkitab tidak banyak bahkan hampir tidak bicara soal kekekalan itu Karena itu adalah dimensinya Elohim Entah seorang pun yang bisa melihat Elohim atau masuk ke dalam dimensinya Elohim Jadi Efek 1 ayat 10 terjemahan ILT begini Sebagai penata layanan Nah ini benar terjemahan ekonomi itu Management ekonomi atau penata layanan udah dekat ini Sebagai penata layanan dari penggenapan sasat Ini dibilangnya penggenapan sasat Untuk apa penata layanan ini Yang terakhir Untuk merangkum Segala sesuatu Dalam Kristus baik hal yang di dalam surga Maupun hal-hal yang di atas bumi Di dalam dirinya Satu kali lagi itu baca dulu Terjemahan yang literal juga ini Yang literal ya Efek 1 ayat 10 Disini dibilang In regard to the dispensation of the fullness of the times Dispensasi kepenuhan atau kegenapan waktu To bring into one Membawa ke dalam satu The whole Artinya seluruhnya dalam Kristus By the things in the heavens And the things upon the earth In him Jadi dispensasi ini jelas Bahwa Dispensasi kegenapan waktu ini Adalah suatu dispensasi terakhir Dimana Habis waktu Dan Rencana Tuhan genap Yaitu menyatukan segala sesuatu Di dalam Kristus Kalau 1 Korintus 15 itu bilang Bapak menjadi semua Dalam semua Semua manusia sudah Menjadi serupa Segambar dengan dia Semua manusia sudah Memerintah segala sesuatu Di dalam Kristus Nah Dispensasi ini yang Banyak Ya dalam banyak Apa Tidak diberitakan ya Padahal ini justru dispensasi ini Puncaknya The age of The ages Artinya zaman Di atas segala zaman itu Bukan apa Artinya puncaknya lah Karena disinilah Rencana Bapak itu Genap Nah banyak orang Milih gak ada kasih karunia Nanti kita melihat lah ya Nah kita bicara Nama Tuhan Nama Tuhan tuh Ada disitu Karena Nama ini Nah ini Kembali ya Nama itu Bukan nama pribadi Seperti saya Nama pribadi Tapi nama itu Mengungkapkan Reputasinya Tuhan Karyanya Tuhan Perjanjiannya Tuhan Hukum-hukum Tuhan Dan sebagai berkat-berkat Dan sebagainya Nah mari kita mulai Dulu di kita bahayu ya Dimana dia ini Letaknya Dispensasi Ini sebelum Dispensasi Puncak ini Ada satu lagi Dispensasi Kerajaan 1000 tahun Yang kita Kemarin ya Kita bahas sedikit itu Suatu dispensasi Dispensasi Orang bilangnya Milenium Milenium ya Atau Kerajaan 1000 tahun Nah ini Di wahyu Pasal 19 Ya Ayat 11 Itu sudah mulai Setelah perkawinan Anak domba Ayat 7 Dibilang disitu Pasal 19 Marilah kita Bersuka-cita Dan bersorak-sorai Dan memulai Karena Hari perkawinan Anak domba Telah Tiba Dan pengantinnya Telah siap Sedia ya Kemudian Dari pasal 19 Ayat 11 Sampai 20 Ke Ayat 10 Itu dia Dispensasi Kerajaan 1000 tahun Kemudian Pasal 20 Ayat 11 Inilah dia Zaman terakhir Sampai pasal 22 Ditutup Dimana di pasal 21 Ayat 1 Sampai 5 Jelas itu Kondisi terakhirnya Dibilang Tidak ada lagi Maut Maut itu Upah Dosa Bukan Raka-raka Jangan Rubah-rubah Firman Tuhan Surat Roma Bilang Upah Dosa Itu Maut Karena memang Ketika ada makan Buah pohon itu Pohon maut Itu yang dimakannya Suatu pohon Suatu jenis pohon Yang membuat manusia Memiliki jenis Hidup Maut Yang dikuasai Iblis Iblis Yang berakhir Pada akhirnya Kematian fisik Itu dia Upahnya Nah nanti di pasal 21 Ayat 1 Sampai 5 Dijelaskan Bahwa Segala sesuatu Sudah yang lama Berlalu Dan maut Tidak ada Lagi Oke Nantilah kita masuk Di situ Sekarang kita Kembali Fokus kepada Nama Tuhan itu Nama Tuhan Ini Yang kita lihat Yang kita singgung Langsung aja Oh yang ini dulu Saya mau bagikan Tiga hal Pertama Mengenai Upah Karena disini Dispensasi Yang saat ini Itu dispensasi Para pemenang Karena gereja Sudah jatuh Dan direpresentasikan Oleh para pemenangnya Di setiap zaman Jadi Upah pemenang itu Adalah mendapat nama Nah mari kita Mulai dulu sedikit ya Pulang Pasal 2 ya Wahyu itu ya Sedikit dulu ya Supaya kita nanti tahu Bahwa Di zaman berikut Itu yang Memerintah Yang melayani Itu orang yang Ada nama Tuhan Di dalamnya Ditaruh lah ya Tuh dulu Upah pemenang ini ya Terbaca dulu Pasal 2 Wahyu Ayat 13 Kita gak terbaca Semua yang Yang ada tulisan Namanya aja ya Ayat 13 Engkau tetap Berpegang Pada namaku Satu ya Berpegang Bernama Ayat 17 Dibilang disitu Ada Diberikan Satu batu Yang tertulis Nama yang baru Yang tidak Seorang pun Mengetahuinya ya Pertama Memegang nama Ada nama baru Pasal 3 Ayat 8 Ini bagi para pemenang ya Dibilang disini Engkau Memelihara firman Tidak Menyangkal Nama Tuhan ya Kemudian Ayat 12 Mengatakan Bahwa Aku akan Menuliskan Nama Elohimku Padanya Dituliskanlah Nama Elohim Kepada Kepada Pemenang itu Jadi Pemenang Ya Di zaman ini Adalah orang-orang Yang Tadi dibilang itu Dia Tidak menyangkal Ayat Tidak menyangkal Orang-orang Yang 13 ya Orang-orang Yang memegang Nama Terus Dia juga Dia berikan Nama baru Batu putih itu Kemudian Disini juga Ada nama baru Kemudian Dia tidak menyangkal Nama Kira-kira Begitulah ya Para pemenang Dan Kalau dilihat Di Wahyu 14 Itu para pemenang Yang Di dahinya Tertulis Nama Nah Disini sekali lagi Nama itu Harus ditafirkan Sekali lagi Jangan ditafirkan Nama pribadi Yahweh Yang ditulis-tulis Disini Tulisannya Yahweh Aduh Jangan begitu Konsepnya Nama itu adalah Karya Tuhan Perbuatan Tuhan Karakteristik Tuhan Keunikan Tuhan Dan Tuhan Nanti membuat nama Bagi dirinya Nanti kita lihat Sebagai penutup Jadi Para pemenang itu Adalah orang-orang Yang Katakanlah Mendapat Nama Tuhan Gitu lah ya Barulah dia melayani Di dalam Dispancasi Kerajaan 1000 tahun Dia melayani Nah Kita lihat Kita singgung Ini pelayanannya Sebenarnya ini Kuda putih Pasal 19 itu Lalu Sorka terbuka Sungguhnya Ada sekor kuda putih Ini setelah Perkenangan domba Kristus itu Dia menghakimi Berperang dengan adil Dengan seluruh pasukan Di sorka ya Ini Pelayanan halus Putih bersih itu Adalah orang-orang Kudus itu ya Dan akhirnya Namanya Si yang Kuda putih itu Raja Di atas segala raja Dan Tuhan Di atas segala Tuhan Karena kita ini kan Waris daripada El Elyon Nama bapaknya Tuhan Yesus itu Nama-nama ini ya Karakteristiknya itu El Elyon The Most High God Yang memiliki Otoritas sorga Dan di bumi Nah ini ya Sekarang kita masuk Kepada Pasal Yang itu Dispancasi Yang terakhir itu Yang mempersatukan Segala sesuatu Di dalam Kristus Disini ada beberapa Ministri Yang paling kita lihat Disini ada Ministri Daripada Mempelai Anak Domba Ya Yaitu Jerusalem Baru Nah ini Jangan salah ya Ada orang pikir Jerusalem Baru itu Kota Jasmani Bukan Jerusalem Baru itu Mempelai Kristus Mempelai Anak Domba Nanti kita lihat Siapa ini Mempelai Mari kita baca dulu ya Pasal 21 Ayat 9 Maka datanglah Seorang dari Ketujuh Malaikat Yang memegang Ketujuh Tawan Yang penuh dengan Ketujuh Mala Pertakat terakhir itu Lalu yang berkata Kepadaku Marilah kesini Aku akan Menunjukkan Kepadamu Pengantin Perempuan Mempelai Anak Domba Ini Malaikat Yang ngomong ya Sama si Johan Disitu ya Mari kesini Aku akan Menunjukkan Kepadamu Mempelai Anak Domba Kemudian Lagi sepuluhnya Lalu Di dalam roh Ia membawa aku Ke atas Sebuah gunung Yang besar Lagi tinggi Dan ia menunjukkan Kepadaku Apa Kota yang kudus Jadi mempelai Anak Domba itu Adalah Kota yang kudus Kan begitu kan Kalau saya ngomong sama orang sini Saya tunjukkan Kamu lembu Ya Kemudian Saya menunjuk Kepada sesuatu Nah sesuatu ini kan Berarti lembu kan Sesuai dengan Ngomongan saya Jadi malaikat ini Bila sama Johan Saya yang aku tunjukkan Sama kamu ya Mempelai Anak Domba Tapi ketika ditunjukkannya Bukan orang Tapi kota Tapi kota itu Adalah mempelai Ya Jerusalem baru itu Adalah mempelai Anak Domba Siapa sih Sebenarnya Yang realnya itu Mempelai Anak Domba Jerusalem ini Ya itu Depasi Israel Coba dulu Karena Saya harus Bercara dulu ya Bahwa Perjanjian Yahweh Dengan Israel Yang diperancarai Musa itu Sifat Perjanjiannya itu Seperti suami Dengan istri Kalau kita Dengan El Elyon itu Yang diperancarai Isu Sifatnya Bapak Dengan anak Makanya kita Warisnya itu Coba dulu kita lihat Beberapa Sebentar ya Untuk meyakinkan Bahwa Jerusalem baru Atau mempelai Domba itu Adalah Israel Karena seluruh Israel Nanti kan Sesuai dengan Surat Roma Diselamatkan juga Nah mari kita Melihat dulu Sifat perjanjiannya ini Karena harus diulang juga ini Sedikit ya Coba kita melihat dulu Jeremia 31 Ya Ayat Ini Yang bicara Satu-satunya ya Nubuat tentang Perjanjian baru Yang ditulis Perjanjian lama itu Cuma Di Jeremia 31 Disini Tuhan bilang begini Lihatlah hari-hari Sifat Aku akan melihat Satu perjanjian baru Dengan keluarga Israel Dan keluarga Jehuda Karena di bilangannya Ayat yang berikutnya 32 Yang terhadap perjanjianku ini Mereka Telah melanggarnya Walaupun Aku telah menjadi Suami Bagi Mereka Jadi Yang perjanjian lama itu Dilanggar Israel Walaupun aku Sudah menjadi suami mereka Cuma dulu kita lihat Di pasal Jesai 54 Ini juga begitu ya Suami Ayat 5 Sebab penciptamu Adalah suamimu Kitab Hosea Juga begitu Saya suruh Kawinta pelacur Supaya menunjukkan Bahwa Tuhan Masih menghasil Israel Walaupun sudah berjina Makanya orang Israel Kalau nyembah berhala Itu dibilang berjina Sama seorang istri Yang Selingkuh Berjina Jadi Mempelai Anak domba Adalah Bangsa Israel Kota Jerusalem Baru itu Bukan kota Jasmani Tapi itu Adalah Bangsa Yaitu Israel Nah Israel Israel ini Didispensasi Yang terakhir itu Ditempel juga Nama Walaupun Seorang istri Otomatis Punya nama suaminya Makanya Kalau seorang istri Langsung Begitu dia nikah Namanya Jadi Nama suaminya Biasanya nama suami keluarga Masuk Kedalam nama istrinya Artinya Istrinya ini Sudah masuk Sudah ke dalam suaminya Diperhitungkan Dan sekaligus Apa yang dimiliki suami Juga dimiliki istri Nah disini Namanya Pasal 22 Ayat Yang ke 4 Jadi dia Nama Nama yang tertulis Di dalam Mempelai Anak domba itu 22 Dan mereka Akan melihat Wajahnya Dan namanya Akan tertulis Di dahi Mereka Mereka ini adalah Mempelai Anak domba Dan kota Atau kota Jirusalem baru Jadi Israel Akan Seluruh bangsa Israel Akan memiliki Nama Tuhan Namanya Tertulis Di dahi mereka Sekali lagi Bukan nama Yahweh Dalam arsi Nama pribadi Ditulis Di kepala itu Bukan Udah saya bilang Nama itu Reputasi Karya Hukum-hukum Perjanjian Apa semuanya Pendeknya Ditempel di kepala Seluruh pikiran Dan seluruh keberadaan Israel itu Mengenallah Yahweh Karena kalau Cuman tahu Kalau nama Yahweh Nama pribadi Israel dari dulu Juga tahu Namanya Yahweh Nyatanya Mereka masih Berontak Masih melawan Masih Dibuang Kebabel Sebagainya Jadi Nama Tuhan Nama-nama Yang berjanji Di Gunung Sinah Itu Memang Nama Yahweh Tapi bukan Nama pribadi Itu Ya Bukan nama pribadi Dia mesti Ditenkel di kepala Itu Nama itu Karena nama itu Artinya karakteristik Keunikan Kareputasi Dan sebagainya Hukum-hukum Nah Ketika Israel Sebagai mempelayana Domba Di zaman terakhir Itu Dia melayani Bangsa-bangsa Karena memang Israel Rencana Tuhan Dia mesti melayani Bangsa-bangsa Ingat perjanjiannya Keluaran 19-20 Ada tiga Sebelum masuk Mengikat perjanjian Apa Di Gunung Sinah Itu ada tiga Dibilang Engkau akan menjadi Umat kesayanganku Bangsa yang kudus Imamat yang raja Atau imam-imam Dan raja-raja Artinya Israel dirancang Bukan saja Umat kesayangan Bangsa kudus Tapi supaya Membawa Bangsa-bangsa Kepada Nama Yahweh Dan membawa Nama Yahweh Kepada bangsa-bangsa Ya bukan Nama Yahweh Yahweh disebut Ini Sebawa Bukan Nama itu Membawa Membawa nama Itu artinya Membawa reputasinya Yahweh Perbuatan Yahweh Karya Yahweh Hukum-hukum Yahweh Dibawa Kepada bangsa-bangsa Bukan nama Yang seperti di kartu Nama itu Nama itu Bukan Ya Nah Bagaimana caranya Israel melayani Bangsa-bangsa Ini disini Dijelasin Ya Dikatakan disini Ada Di dalam Kota Jerusalem Baru itu Ada Sungai Hidup Mana ya Ada sungai Hidup Aduh Saya belum Kasih Belum saya garis Sungai Air Oh ini Pasal 22 Lalu yang menunjukkan Kepadaku Sungai Air Kehidupan Yang jernih Bagaikan Krisal Dan mengalir Keluar Dari tahta Elohim Dan tahta Anak domba Ya Sungai inilah Ditawarkan Di pasal 17 Rodan Pengantin Perempuan Ingat ya Pengantin Perempuan Mempelai Anak domba Rodan Itu Itu bangsa Israel Berkata Marilah Dan barang Siapa yang Mendengarnya Hendak Laya Berkata Marilah Dan barang Siapa yang Haus Hendak Laya Datang Dan barang Siapa yang Mau Hendak Laya Mengambil Air Kehidupan Dengan Cuma-cuma Jadi Israel Di dispensasi Terakhir Itu Dia melayangkan Air Kehidupan Bukan hanya itu Disitu juga Di dalam kota Jerusalem baru Itu ada pohon Ya Daun Pohon-pohon itu Dipakai Pasal 22 Ayat 2 Daun Pohon-pohon itu Dipakai Untuk Menyembuhkan Bangsa-bangsa Di bumi Itu ada Nanti Bangsa-bangsa Datang Ke kota Jerusalem Mempelai Daunnya Ini simbol Tentunya Daun itu Menyembuhkan Pendeknya Israel Sebagai satu Bangsa Sebagai umat Kesayangan Tuhan Sebagai mempelai Anak Melayani Bangsa-bangsa Lain Baik Air kehidupan Maupun daun Itu yang Menyembuhkan Bangsa-bangsa Ini pelayanan Di dalam Dispensasi Dispensasi Terakhir itu Yang pada Akhirnya Akan membuat Tidak ada lagi Maut Yang akhirnya Akan membuat Segala sesuatu Disatukan Dalam Kristus Nah sekarang Ini Oke Supaya Nanti posisi Kita Gereja Bangsa-bangsa Lain Dimana Nah ini Ketika Perkahwinan Adomba Itu dikatakan Disitu Berbahagialah Orang-orang Yang diundang Disini ada Berbahagialah Orang-orang Yang diundang Siapa Yang diundang Ini Nah ini Dia ya Siapa Siapa Dalam Perkahwinan Mempelai pria Itu terdiri dari kepala 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 Dalam Pernikahan Itu Jadi kita Di dalam Pernikahan Itu Ada Disitulah Kita Bagiannya Dan Bagian Kita Tetap Melayani Nanti Di dalam Disrentasi Terakhir Pun Kita Melayani Karena Pelayanan Kita itu Menyatukan Segala Sesuatu Baiknya Sorga Di bumi Di dalam Kristus Artinya Menaklukkan Segala Sesuatu Agar Siap Bluetooth Bertelut Lidah Mengaku Yesus Itu adalah Tuhan Disitu Kita pun Melayani Nama Tuhan Itulah Upah Pemenang Ini Kita sudah Dapat Nama Itu Mengenal Nama Coba Saya Mengulangi Lagi Jadi Mengenal Nama Itu Bukan Mengenal Nama Yahweh Nama Pribadi Yahweh Itu Gampang Sekali Kalau Mengenal Nama Begitu Bukan Begitu Artinya Mengenal Nama Itu So Dasyat Sekali Efek Daripada Mengenal Nama Tuhan Itu Mari Kita Lihat Mas 51 Ini Berkat Bagi Orang Yang Mengenal Dalam Arti Nama Itu Bukan Nama Pribadi Bukan Dengar Nama Yahweh Saya Kenal Oh Enggak Bukan Begitu Karena Nama Itu Adalah Mengungkapkan Reputasi Karya Hukum Perjanjian Peraturan Peraturan Semuanya Berkat Jadi Mengenal Nama Itu Lihat Mas Disini Ya Saya Baca Satu Orang Yang Duduk Dalam Lindungan Yang Macing Ini Orang Yang Duduk Dalam Lindungan El Elion Dia Akan Bermalam Dalam Dudung Yang Maha Kuasa El Sadai Ini Bukan El Elion El Sadai Bukan Nama Pribadi Itu Reputasi El Elion Dalam Karyanya Di Dalam Yesus Itu El Sadai Itu Reputasi Dalam Karya Abraham Abraham Jakob Itu Nama Tuhan Itu El Sadai Nah Orang Yang Duduk Dalam Lindungan El Elion Dan Bermalam Dalam Tudung El Sadai Nah Ini Berkatnya Berjajar Dari Sini Saya bilang Dia Memuaskan Umur Panjang Menunjukkan Keselamatan Meluputkannya Memuliakannya Menyertainya Ya Disini Kalau ada Penyakit Sampar Tidak Akan Ada Kemah Ke rumah Pun Datang Itu Seribu Orang Rembah Di Sisimu Sepuluh Ribu Di Sebelah Kanan Itu Tidak Mendekat Waduh Luar Biasa Berkat Orang Yang Mengenal Nama Dalam Arti Karakteristik Keunikan Ya Itu Makasih Berkat Dari Nama Tuhan Bukan Nama Pribadi Karena Kalau Nama Pribadi Gampang Sekali Untuk Dikenal Kejul Tuh Saya Nenal Nama Orang Orang Nganci Tahu Si Anu Dosen Kamu Yang Baru Namanya Misalnya Pak Setalus Begitu Caranya Mengenal Tuhan Enggak Enggak Ada Itu Mengenal Tuhan Enggak Nama Tuhan Enggak Segampang Mengenal Nama Pribadi Karena Nama Tuhan Memang Bukan Nama Pribadi El Elion Itu Bukan Nama Pribadi Yahweh Bukan Nama Pribadi Itu Ada Maknanya Yahweh Itu Tuhan Peran El Elion Demosaikor El Sada Itu Sat Buat Dada Itu El Itu The Strong One Tuhan Yang Mencukupi Ibu Bentuk Kepul Bayinya Jadi Itulah Dia Saya tutup Dulu Ini Kesimpulannya Terakhirlah Sudah 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 Dibilang Kesimpulannya Sudah Tahu Bahwa Nama Tuhan Itulah Yang Membuat Ah Ini Terakhirlah Dikuduskanlah Namamu Ini Terakhir Saya Dengar Saya Lihat Dalam Doa Tuhan Isus Bapak 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 Bukan Nama Tuhan Tuhan Pribadi Tuhan Hanya Hanya Dikuduskan Dikuduskan Kehebat Kehebatan 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 Menguduskan Nama Itu Bukan Karena Nama Itu Mengeksplikkan Semuanya Baik Perjanjian Hukumnya Reputasinya Karyanya Semuanya Berkatnya Dikuduskan Supaya Jangan Apa ya Jangan Disangkal Jangan Disangkal Perjanjiannya Jangan Disangkal Berkatnya Sudah Diberkati Harus Ngakulah Akuilah Tuhan Dalam Setiap Langkahmu Dia akan Meluruskan Jalan Jadi itulah Pengertiannya Kesimpulannya Mari kita belajar Menguduskan Nama Tuhan Melihara Nama itu Jangan Sangkal Nama itu Artinya Jangan Sangkal Karya Tuhan Dalam Hidup Kita Pribadi Saya akan Tutup Begini Tiap Orang Yang Dipilih Tuhan Pasti Dia punya Nama Tuhan Yang Hanya Dia Dan Tuhan Yang Tahu Gak Mungkin Orang lain Tahu Karena Nama itu Mengekspresikan Karya Tuhan Bagi dia Berkat Tuhan Bagi dia Janji-janji Tuhan Bagi dia Hukum-hukum Tuhan Bagi dia Sebagainya Gak ada orang yang tahu Itulah upah pemenang Ada nama baru Yang Yang tidak Seorang Tahu Oke Semoga Share ini 7 session ini Tentang nama Tuhan Boleh Kita memahami Jadi berkat Untuk kita semua Kita bisa mengenal Nama Tuhan Memuduskan Nama Tuhan Memelihara Nama Tuhan Dan tidak Menyangkal Nama Tuhan Haleluya Amin